Oke ketemu lagi sama gue Antonio Gunawan dan gimana kabar kalian semua semoga selalu baik-baik aja ya Jadi di video kali ini gue pengen share day in the life untuk episode kedua ya Tentang gue pengen ngambil Xiaomi 13T di Xiaomi Store Lipo Mall Puri Jadi kenapa gue pengen ngambil Xiaomi 13T? Karena HP utama gue Samsung S10 Plus rusak gara-gara kecemplung WC anjir Nah bisanya kecemplung gara-gara gue udah gak tahan BAB nih Habis itu gue lepas selananya juga buru-buru Alhasil pas selananya udah gue buka dan gue angkat HP gue kelempar dan jatuh lah ke WC Pas di lubangnya lagi Dan gara-gara itu juga yang tadinya gue udah gak tahan malah jadi enggak Hah anjirlah kalo kata gue mah Awalnya sih gue berpikir gak bakal kenapa-kenapa ya Karena Samsung S10 Plus kan mantan flagship 2019 dan punya fitur IP68 tahan air dan debu Tapi sayangnya tidak seperti itu bro nih Gue baru sadar juga kalo backdoor dari HP itu ternyata gak rapet Ada celahnya sedikit kebuka di sudut HP Ya agak malum aja sih sebenernya karena gue beli HP ini tuh kondisinya bekas Jadi ketika HP gue kecemplung gue sempet ngeliat ada gelembung-gelembung kecil gitu Kata gue ya bubar dah HP gue kalo kayak gini mah Pas berhasil gue ambil dan lap dari air itu gak ada masalah sampe 2 hari Nah pas hari kedua dan malemnya gue ngeliat Loh lensa kameranya kok ngembun dan anjirlah bahaya ini Akhirnya gue pake cara tradisional yaitu masukin HPnya ke dalam beras semaleman Supaya bisa nyerap air Kesokannya embunnya sih udah hilang Tapi layarnya mati Udah keburu masuk sih gue rasa ya By the way itu kondisinya pas gue pulang kampung sebulan yang lalu Dan sesampainya balik ke Jakarta Layarnya tetep mati sampe sekarang ini gue bikin video ini Mesinnya hidup tapi layarnya mati Ya buat apa coba? Gue sempet dateng ke service center buat benerin Tapi milih gak jadi Karena apa? Harganya mehong cuy Ganti LCD kena 3,8 juta anjir Harga segitu dapet HP baru itu buset dah Akhirnya gue pilih bawa pulang aja Sekarang ya cuma jadi pajangan doang sih di laci gue Semoga kalo gue ada rejeki berlimpah sih itu HP bakal gue benerin Sayang banget soalnya Nah jadi yaudah gue siap-siap dulu dah sebelum berangkat kesana ya Sub indo by broth3rmax By the way kenapa gue milihnya Xiaomi 13T Bukan Poco X6 Pro yang lagi goib sekarang ini Karena yang pertama Yaitu goib Tapi selain itu juga ada faktor performa Sama faktor kameranya juga yang hasilnya cakep Dari kerjasama dengan Leica Brand kamera asal Jerman yang harganya itu rata-rata Bisa buat beli satu Toyota Calia baru anjir Paling murah aja 44 juta loh Gue gak ngerti sih jujur apa resep yang bikin kameranya bisa semahal itu Padahal sekelas Sony Alpha ya yang gue tau Itu harganya paling mahal 95 juta Jadi please bagi kalian yang tau soal perkameraan Tolong jelasin ke gue kenapa kamera Leica bisa semahal itu harganya Jadi yaudah gue mau jalan dulu Ini kenapa susah banget sih kuncinya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Video gue merasa pusing Sorry ya Karena kamera hp gue tuh disetel ke 4k Biar gak buri kualitasnya Tapi alhasil stabilisasinya malah buri juga ternyata Padahal statusnya udah diaktifin disini Mungkin karena pake sistem EIS sih Bukan OIS Kalau tau gitu mending gue setel Full HD aja ya Biar stabilisasinya pake OIS Dan ini dia Lipo Mall Puri Indah Untuk tokonya sih setau gue ada di lantai 2 ya Gue pengen naik lift Cuma Ah gak dah gue kan Di rumah duduk mulu ya Jadi lebih baik Gue jalan kaki aja Supaya Otot-otot gue tuh bergerak Biar gak kaku gitu Sekalian Ya Olahraga dikit lah coy Oke disini gue udah sampe Di lantai tempat Xiaomi store itu ada Dan bisa kalian liat ada di depan ya Udah deket kok Dan emang sih untuk proses jalannya gue potong banyak ya Supaya gak makan banyak waktu gitu Oke gue udah sampe tokonya Dan ini dia Xiaomi 13T Dengan harga Rp 6.499.000 Atau kita genepin aja Rp 6.500.000 Udah dapet HP dengan tampilan secakep ini Ini warna Alpine Blue Yang back doornya Itu Pake bahan Faggot leather Jadi bener-bener kulit Kulit sintetis tuh Kalian bisa liat ya Nah kalo yang ini Warna middle green Dan jujur aja sih Gue ngeliatin secara langsung Tampilannya emang Pucet Gak seger gue ngeliatinnya Dan Emang Kurang aja sih gue ngeliatinnya Kalo warna yang ini ya Dan ini adalah tampilan dari Xiaomi Store Lipo Mall Puri Indah Disini bisa dibilang Pengunjungnya Baru gue doang sih Kalo misalkan Barangnya ada sih Ternyata hari ini Dicek out gitu Iya Jadi sebelum video ini diambil Gue itu udah survei duluan ke tokonya Di tanggal 14 Februari Dan dilayanin sama Karyawati Pas dilayanin gue nanya soal Stok Xiaomi 13T Dan katanya Lagi kosong Kemudian gue tanya lagi Bisa ada lagi kapan Dan dijawabnya Besok atau lusa Stoknya baru dateng lagi Nah Pas di hari ini gue datengin Eh ternyata kosong Bisa taunya kosong Karena gue ngobrol sama Karyawannya Dan katanya Di tanggal 15 Februari kemarin Itu stoknya ada Tapi sayang punya orang lain Udah titipan lama Lalu buat kapan Emang udah dari kemarin sih Nyarinya Waktu itu kan Sempet pengen nyari Poco dulu kan Iya Cuma Katanya kan emang adanya kan Online kan Cuma akhirnya kesini Karena pengen ngecek doang Tapi ternyata emang gak ada Nah pas sampe sini Ternyata ada ini nih Bisa jadi pengganti 13T ya Iya Nah akhirnya Tukeran kontak sama Kanovita Minta dikabarin Nah itu Akhirnya sampai sekarang Akhirnya sampai disini nih Infonya Kalau katanya udah Di book lah gitu Kasarnya di book duluan Dan gue juga baru tau sih Kalau ternyata bisa nitip Dan nitipnya ini Lewat event bundling Gue sih sempet ditawarin Mau pake cara itu apa enggak Cuma Gue gak mau Karena kayaknya ribet aja gitu Disamping itu Gue kurang minat sama event bundling Terlebih Bundling dari provider operator Xiaomi 13T Langka bre Langka banget sumpah Ada 13T Di sini tapi Udah titipan orang Jadi sekarang Gue harus nunggu kepastian Itu HP bisa dateng lagi Kapan Gitu sih Emang gue Membarang langka sih Karena gue gak dapet barangnya Gue balik Dan sempet ditawarin Kalau misalkan Barang titipan yang gak diambil-ambil Pas hari pengambilan Itu bakal dialihin ke gue Dan dikabarin Lewat kontak karyawannya Oke Jadi Xiaomi 13T Produknya habis Dan gue Gak dapet HPnya Paling kalau kata selesnya sih Tadi gue denger Kalau Harus nunggu dari Customer yang dia punya sih Jadi kalau misalkan Yang udah bookingannya itu dibatalin Atau misalkan gak diambil Nanti bakal dikabarin ke gue Buat dialihin ke gue Jadi sekarang Gue bisa Bilang Nunggu dia sih Emang barang susah Jadi sekarang disini Gue pengen nyari makan aja sih Dan Bidah lah gue pengen makan dulu dah Sekalian Pengen healing sedikit Emang sih Xiaomi kalau ngerilis HP Khususnya Mid to late game Eh bukan game Kocak Maksudnya Mid range sampai flagship Itu selalu goib Ya Bayangin aja Xiaomi tertinti Dengan lu bayar 6 juta setengah Itu dapet spesifikasi Berlimpah anjir Merek lain belum tentu Dapet dengan harga segitu Mungkin Kalau gue boleh compare ya Ke Samsung HP dengan spek Kayak Xiaomi tertinti Mestinya udah di angka 10 jutaan Dan kayaknya HP itu adalah Samsung S23 FE Makanya kadang Produk Xiaomi Sering dimendang Mendingin orang Daripada merek lain Karena ya itu Harga HPnya bersaing Di pasaran Bahkan Gak jarang Ngalahin kompetitornya malah Gue pun kalau ditanya Mending Xiaomi apa Samsung Gue bakal bilang Mending Xiaomi sih Karena Menyesuaikan budget gitu Tapi kalau duitnya banyak Gue bakal nyaranin Samsung Ya Lagi-lagi menyesuaikan lah Jadi yaudah Mungkin belum rejeki gue Buat dapetin Xiaomi tertinti Dan sekarang Gue udah sampai Di tempat makan favorit gue Restoran makanan Jepang Dengan nama Sukiyaw Jujur gue kalau kesini tuh selalu bingung Bingungnya adalah Karena semua menunya menarik gitu Mulai dari Aneka Gyudon Yakiniku Japanese curry Sampai ramen Gue sih belum pernah coba curry Bukan curry marksman pastinya Dan ramen yang biasa dimakan Naruto Gue tuh kalau liat Naruto Makan ramen Kayak enak gitu Jadi penasaran gue Tapi di sisi lain Gue juga pengen curry Jepang disini Biasanya kan kalau manggilkan Pake pencetan ya Ini pencetannya kayaknya Lagipada rusak sih Sebenernya sih di belakang ada Pencetannya Cuma pas gue pencet Itu gak nyala Jadi aduh Emang agak ribet sih Dan emang sih dari Pertama kali gue datang kesini ya Selalu sepi gitu Gue juga bingung Selalu sepi Dan mungkin emang Karena pelayanannya kali yang kurang ya Jadi ya Yaudah lah Bagaimana Tapi gue udah terlanjur coba juga sih Doangin dulu kayak biasa Buat ngeklem ngeklem Lama banget lah Kalau dimelodin Misalnya disini Misalnya disini Cuma pake data doang Dan pake wifi nya Cuma gak bisa disini Udah selamat menikmati 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 oke untuk full video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bye